Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penciptaan Nabi Adam alaihi salam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika Allah berfirman kepada malaikat Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Ciptaan dari Tanah Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi Untuk mengambil sebagian kecil tanah sebagai bahan untuk menjadikan Adam, manusia pertama di bumi Walau bagaimanapun, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil Malah bumi bersumpah dengan nama Allah bahwa bumi tidak rela untuk menyerahkannya karena kebimbangannya Mirip seperti apa yang dibimbangkan oleh para malaikat Ternyata bumi tidak mau memberikan tanahnya Maka Jibril kembali ke hadapan Allah setelah mendengar Lalu Allah mengutuskan malaikat kedua yaitu malaikat Isrofil Maka Isrofil pun turun ke bumi untuk mengambil sedikit tanah guna penciptaan Adam sebagai manusia pertama di bumi Tapi ternyata malaikat Isrofil juga kembali ke hadapan Allah karena juga tidak diberikan oleh bumi Ia tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa akibat sumpah demi Allah yang dibuat oleh bumi Maka Allah memerintahkan malaikat ketiga yaitu malaikat Isroil untuk melakukan tugas tersebut Dan Allah menugaskan Isroil mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah Karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Allah Maka Isroil turun ke bumi dan mengatakan bahwa kedatangannya adalah atas perintah Allah Dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah yang memungkinkan bumi mendurhakai Allah Menurut Ibnu Abbas, tanah bumi dan syurga digunakan untuk dijadikan bahan mencipta Adam Berikut adalah tanah-tanah yang sebagian wilayahnya disebut sebagai bagian dari negara atau wilayah bumi pada masa kini Tanah tersebut adalah Tanah Baitul Muqadis, Palestina Kepala sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal Tanah Bukit Tursina, Mesir, telinga sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat Tanah Irak, dahi sebagai tempat sujud kepada Allah Tanah Aden, Yaman, muka sebagai tempat berhias dan kecantikan Tanah Telaga Al-Kawthar, mata sebagai tempat menarik perhatian Tanah Al-Kawthar, gigi sebagai tempat memanis-manis Tanah Ka'bah, Mekah, tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama Tanah Paris, Perancis, tangan kiri sebagai anggota dan melakukan istinja Tanah Hurosan, Iran, peruk sebagai tempat berlapar Tanah Babylon, Irak, kelamin sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan syetan Tanah Tursina, Mesir, tulang sebagai peneguh manusia Tanah India, kaki sebagai anggota tubuh untuk berdiri dan berjalan Tanah Firdau, Surga, Hati sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemauan Tanah Ta'oi Farab, Saudi, Lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur, dan doa Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan tubuh Adam adalah tanah pilihan Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah dan wangi-wangian dari sifat Nur, sifat Allah dan diresmikan dengan air hujan Barul Uluhiah Penyempurnaan Tubuh Adam mempunyai sembilan rongga atau liang Tujuh liang di kepala dan dua di bawah badan yaitu dua mata, dua telinga, dua hidung, satu mulut, satu dubur, dan satu uretra Lima panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu, seperti mata untuk pengelihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk pengesanan bauan, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis, dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viskositas, dan sakit Ketika Allah menjadikan tubuh Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin, dan anjir, beserta api dan angin Kemudian Allah resapkan nur ke dalam tubuh Adam dengan berbagai sifat Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarud dan diletakkan di dalam alam Malakut Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah pewangian dan ramuan dari nur, sifat Allah, dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiah Kemudian tubuh tersebut dipenamkan dalam Khudrul Izzah, yaitu sifat jalan dan jamal, lalu disempurnakan tubuh tersebut Waktu kejadian, manusia belum disebut berapa lama masanya, melalui cara apa seperti dalam Al-Quran Surat Al-Insan Manusia Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut Quran Surat Al-Insan Ayat 1 Menurut keterangan ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau Dari situ Allah ubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutupilah dari rupa hakikatnya Karena proses kejadian itu melalui peringkat yang kotor Tidak heran, malaikat dan iblis memandang rendahkan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah Israel yang mengambil tanah, maka Israel pula yang akan mencabut rohnya Ketika Israel berhasil mengambil tanah dari bumi, lalu Israel kembali menghadap Allah Allah berfirman Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah Dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia Lalu Israel berkata Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam Allah menjawab melalui firmanya Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau Aku yang mengaturnya Lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka seperti terbunuh, terbakar dan sebagainya Masuknya roh Roh diperintah Allah untuk memasuki jasad Adam Tetapi seperti makhluk lain, roh itu enggan, malas dan segan karena jasad yang seperti batu Dikatakan roh berputar mengelilingi jasad Adam sambil disaksikan malaikat Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel untuk memaksa roh memasuki ke dalam tubuh Adam tersebut Ia memasukkannya ke dalam tubuh dan roh secara perlahan-lahan masuk hingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat syaraf dengan sempurna Lalu terbukalah mata dan melihat tubuhnya yang masih keras dan juga melihat malaikat di sekililingnya Telinga mulai berfungsi dan didengarnya kalimat tasbih para malaikat Apabila roh tiba ke hidung, lalu ia bersin dan mulutnya juga terbuka Allah mengajarkan kalimat Alhamdulillah Yang merupakan kalimat pertama yang diucapkan Adam Dan Allah sendiri yang membalasnya Kemudian roh tiba ke dadanya, lalu Adam berkeinginan untuk bangun Padahal tubuhnya yang bawah masih keras membantu Ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa Quran Suat Al-Isra ayat 11 Ketika roh sampai ke perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna dan saat itu Adam mulai merasakan lapar Akhirnya roh meresap ke seluruh tubuh Adam, tangan dan kaki Dan berfungsilah dengan sempurna segala darah, daging, tulang, urat syaraf, dan kulit Urat-urat berkulit dengan sempurna yang mana kulit itu kian lama kian cantik dan halus Menurut riwayat, kulit Adam sangat baik ketika itu Jika berbanding kulit manusia pada masa kini Ketika Adam telah diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan pada warna kulitnya Sebagai peringatan, yang masih tertinggal warnanya hanyalah pada kuku manusia Oleh itu, meskipun orang kulitnya hitam, tetapi warna kukunya adalah sama Ialah putih kemerahan Dengan itu, sempurnalah sudah kejadian manusia pertama Dan Adam digelar sebagai Abul Bashar, yaitu Bapak Manusia Walau bagaimanapun, hanya Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Abul Ruh Atau Abul Arwah, yaitu Bapak Segala Roh Wajah Nabi Adam AS cukup cantik rupawan Semua malaikat merasa kagum melihat Adam yang begitu menawan Kemudian Adam diarah oleh malaikat-malaikat selama 100 tahun, lalu diperkenalkan kepada seluruh penghuni Jakarta Raya Dari langit pertama hingga langit ketujuh, sebelum dibawa kembali ke syurga tempat awalnya Adam diciptakan Kajian Sains Kajian Sains telah menunjukkan bahwa unsur kimia pada tubuh manusia terdiri dari unsur yang terdapat pada tanah Nisbah unsur yang terdapat di dalam badan juga memberikan kesesuaian dalam sifat dan fungsi anggota setiap bagian manusia Di antaranya unsur yang didapati adalah Karbon, oksigen, hidrogen, fosforus, sulfur, nitrogen, kalsium, kalium, natrium, klorat, magnesium, ferum, manganis, kuprum, iodine, klorin, kobalt, zinc, silikon, aluminium, molybdenum, poron, vanadium, selenium, dan kromium Begitulah proses kejadian tubuh Adam, manusia pertama di bumi Setelah kejadian Adam sempurna sebagai manusia, maka dialah merupakan makhluk manusia yang pertama Nah pemirsa Insiklopedia Alfati, sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!